Muncul buaya berukuran panjang 165 cm di dalam selokan permungkinan warga di RT6 RW6, Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu 24 Juli. Kemunculan buaya ini membuat heboh warga sekitar. Pasalnya, buaya ditemukan oleh warga bernama Sindam 41 tahun membuka mulutnya di dalam selokan. Buaya itu ditemukan berada di dalam selokan berukuran sempit sekitar 40 cm. Dikutip dari Tribun Jakarta, Sindam mengatakan mulanya ia melihat adanya hewan berukuran panjang di dalam selokan. Sekiranya pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Yang mulanya mengira hewan itu adalah biawak yang tengah membuka mulutnya. Namun saat dilihat lebih dekat, bukan biawak melainkan buaya. Pasalnya, Sindam mengatakan hewan tersebut memiliki moncong dan mata yang lebih besar daripada biawak. Sindam sempat tak yakin ia menemukan buaya di dalam selokan kampungnya. Sindam kemudian memberitahukan kepada penghuni rumah di samping selokan tersebut. Namun keduanya tak tahu cara mengevakuasi buaya itu. Sindam lantas memberitahukan temuan itu ke Ketua RT 6 Duri Selatan Abdul Majid. Soal membuat laporan itu, Abdul Majid juga sempat tak percaya dengan adanya buaya di dalam selokan kecil. Sesampainya di lokasi, Abdul pun kaget melihat adanya buaya berukuran 165 cm berada di dalam selokan itu. Abdul Majid berhasil mengikat kepala buaya dengan seutas kawat besi. Yang menjelaskan, selesai mengikat kepala, ia menahannya dan mengikat mulut atau moncong buaya. Setelah diamankan dari dalam selokan yang berisi sampah dan air comberan, buaya itu ramai-ramai dibopeng ke tepi gang. Buaya itu pun menjadi tontonan warga, mulai dari ibu-ibu hingga anak-anak. Yang juga heran seumur-umur baru kali ini menemukan buaya sebesar itu di dalam selokan. Abdul pun juga masih belum tahu dari mana datangnya buaya tersebut. Ini kan saya pulang ngirim. Pulang apa? Apis ngirim, pulang ke sini. Nah, sekitar setengah duaan, saya dari situ kan kepalanya nongol gitu. Buaya ya? Ya, pertamanya saya nggak nyangka itu buaya, Pak. Awalnya apa-apa nyangkanya? Ya, saya lihat. Biasanya kan biawakan, kayak gitu. Saya lihat, udah saya intip. Nah, dia maaf-maaf gitu kan. Nah, kalau saya pikir kalau biawak kok matanya bulat gitu loh, gede gitu. Biasanya dengan bibirnya moncong. Nah, saya manggil ini anaknya ini, anaknya maaf gitu. Bang-bang, ada buaya bang? Masa? Kalau biawak nggak mungkin bang? Saya gituin. Nah, berdua kan waktu itu tuh berdua kayaknya nggak mungkin. Lihat terus, saya lari ke tempat PRT gitu. Tadi ngomong sama Pak Orte, Pak, ada buaya gitu. Tapi Pak RT-nya kayaknya setengah percaya, setengah nggak nggak tahu gitu. Masa ada buaya gitu kan. Iya, Pak. Saya gitu, saya ajak warga sini sama Pak RT gitu. Akhirnya rame-rame kita diangkap dari sini, diakalin gitu. Pakai tali, pakai kawas gitu. Demikian Tribunyus Update kali ini yang tinggal terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunyus.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.